Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du, Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia Kita sungguh bersyukur hidup di bumi Indonesia Penduduknya taat beragama, tanahnya subur, lautnya membentang dengan aneka ikan Dan gunungnya indah menculang Menurut CNBC.com 10 Maret 2024 Indonesia merupakan negara muslim terbesar kedua di dunia yang tinggi toleransinya Bahkan kita telah menjadi inspirator dunia dalam penciptaan kehidupan yang damai Di tengah-tengah masyarakat multikultural Namun akhir-akhir ini kita prihatin Kehidupan yang harmonis itu mulai terusik oleh kelompok radikal Yang memaksakan kehendaknya dengan kegerasan Harian Republika 23 Februari 2024 menulis bahwa sepanjang tahun 2023 Terjadi 65 pengrusakan dan penolakan pembangunan tempat ibadah yang berujung ricuh Inilah hadirin hal-hal yang mengancam negeri ini untuk meraih Indonesia emas Oleh karena itu hadirin Ijinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran Dengan judul Mencetak generasi rahmatan lil'alamin Menyongsong Indonesia emas Sebagai pijakan Mari kita dengarkan firman Allah Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya Ayat 105 sampai 107 A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran 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 Februari 2024 menulis bahwa terdapat 1.700 konten ujaran kebencian terhadap kelompok beda agama dan juga aliran Kita juga sedih adanya orang yang terhormat namun seenaknya berbicara di media sosial tanpa mempertimbangkan perasaan orang Ia bukannya melahirkan inovasi terdepan, melainkan hanya menciptakan kericuhan Kita bisa pastikan hadirin, ia bukanlah muslim rahmatan lil'alamin, melainkan la'natan lil'alamin Hadirin, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin Kehancuran akan melanda bangsa kita, betul hadirin Kita amat membutuhkan generasi yang cerdas, pemberi kasih dan solusi Bukan generasi pencaci maki dan merusak tatanan negeri Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi dalam siroh Nabawiyah menyebutkan Nabi SAW setiap hari menyuapi makanan kepada pengemis yang buta Siapa pengemis buta itu? Dia adalah orang yang berbeda agama dengan Rasulullah SAW Pada hari berikutnya, ia menolak disuapi Abu Bakar As-Siddiq Karena tidak selembut suapan orang biasanya Maka saat itulah Abu Bakar memberitahu dengan lembut Ketahuilah bahwa aku Abu Bakar Dan yang biasa menyuapimu telah meninggal dunia Dialah Nabi Muhammad SAW Inilah keteladanan Nabi Muhammad SAW Sebagai rahmatan lil'alamin Sekali lagi, mari kita dengarkan firman Allah Dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 Dia nabuk Şimdi Sebagai rahmatan lil'alamin Walau kunta faddaan Ghali zaal kalb Lan fadduo min awalik Faupu anwun wastafii lmwun washawir hum fi alamr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu oleh karena itu maafkanlah mereka mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan kemudian apabila engkau telah membulatkan tekat bertawakallah kepada Allah sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal maha benar Allah atas segala firmannya dan dialah yang maha akum Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia dalam ayat ini tersirat perintah untuk berperilaku lemah lembut suka memaafkan berbesawarah dalam segala hal dan selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Bunir Cusjua halaman 475 Nabi SAW bersabda Muslim yang sejati adalah Muslim yang lidah dan tangannya tidak menyakiti Muslim lainnya hadith riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr radiyallahu'an hadirin penyelamatan lingkungan adalah isu besar dunia saat ini banjir, tanah longsor kekeringan sumber air dan bencana lainnya tidak lain disebabkan manusia sudah kehilangan sifat rahmatan lil'alamin kami memanggil hai generasi muda ayo bangkit bergerak cepat mewujudkan semangat Nusantara baru Indonesia maju mari kita wariskan untuk generasi kita bumi yang menyehatkan dan menyenangkan kepalkan tangan ayo bergerak bersama dengan misi rahmatan lil'alamin setuju? oleh karena itu hadirin pemuda harus terus belajar mengikuti perkembangan apalagi pada era informasi saat ini Albert Einstein fisikawan teoritis asal Jerman mengatakan when you stop learning you start dying artinya jika kamu berhenti belajar maka itulah hari kematianmu dalam level dunia patut kita acungi jempol untuk menteri luar negeri kita ibu Retno Marsudi yang berhasil dipercaya oleh dunia untuk ambil bagian dalam perdamaian khususnya di Palestina kita bangga Indonesia telah menjadi negara rahmatan lil'alamin hidup Indonesia hidup Palestina hadirin satu pantun dari kami pohon Kamboja berbunga lebat tumbuh subur di tepi kolam jadikan Islam sebagai rahmat menebar damai bagi seluruh alam dari urayan di atas dapat kita ambil kesimpulan pertama hanya generasi rahmatan lil'alamin yang bisa menjaga persatuan dan mengantarkan bangsa memasuki Indonesia emas kedua untuk mencetak generasi rahmatan lil'alamin pemerintah harus berkandeng tangan dengan tokoh agama tokoh masyarakat penyedia platform digital dan seluruh elemen bangsa sebagai penutup kami mengajak Dewan Hakim yang terhormat dan hadirin untuk bersolawat bersama wahai rakyat Indonesia jangan sampai terpecah jagalah kerukunan dan persatuan bangsa mari bersama maulaya sali ala habibikal mustafa salim ya rabbi ya rabbi ala nabi kal mujtaba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati